BOS-BOS, siapa nih yang kalau pas nongki bareng temen gaul suka mule sendiri karena jadi korban ceng-cengan gara-gara hape? Biasanya nih yang hapenya jadul bakal nyeset, mana si hape boba nih makin kinclong aja buat cekrek sana cekrek sini. Terus si boba dan kawan-kawannya juga bisa diajakin cari cuan karena cucok banget diajakin ngonten dan kerja. Ha ha hai, tenang bos, jangan sampe otak kita buntu, sampe mendadak kepikiran pinjol ilegal, bahaya. Gak perlu beli bos, kita punya rekomendasi sewa gadget canggih cuma modal verifikasi KTP. Yuk deh, kita samperin kantornya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Aliran dokunya juga keren banget nih bos. Halo bos, buat kalian yang kantongnya terbatas, ga mau terlihat utang pinjol, tapi pengen nyobain gadget yang super mewah dan super canggih, kita punya solusinya. Mau tau ceritanya? Ikuti kami di Cuan Bos. Ini nih, sang owner kreatif yang jeli banget membidik kebutuhan pasarnya. Ada banyak banget orang yang pening kepala gara-gara HP atau laptopnya rusak. Makanya, begitu Mas Jeffrey buka usaha ini di tahun 2016, dia gak pernah kekeringan pelanggan. Ada aja yang nyewa tiap hari. Gak cuma pasukan wajib eksis yang butuh gadget mahal buat tampil keren nih yang nyewa, banyak juga yang butuh gadget buat urusan kerja. Nah, keren nih. Bukan cuma gara-gara pengen pansos bos. Dari modal sewa, bisa jadi cuan, karena kerjaan jadi lancar. Misalnya buat meeting, syuting, ngonten, atau bahkan buat live medsos dagangan online. Mantos aja, modal awal 20 juta pun langsung jreng. Balik berkali-kali lipat cuma dalam beberapa bulan aja bos. Waktu itu saya beli GoPro akhirnya buat dokumentasiin kegiatan surfing saya. Karena saya tinggal di sana, hampir tiap weekend itu banyak teman-teman saya yang dateng. Terus kayak, Jeff pinjem dong GoPro-nya gitu. Terus Jeff pinjem dong kamera mirrorless-nya. Tapi lama-lama kok yang pinjem bukan cuma teman saya, tapi temannya teman saya gitu kan. Akhirnya semakin banyak orang yang pinjem, terus saya kepikiran, lah kenapa gak saya sewain aja atau saya gak kenal juga sama mereka sebetulnya. Hasil kejelian Mas Jeffrey, akhirnya berbuah buka cabang di mana-mana. Seluruh Pulau Jawa, Bali, sampai Medan, bisa banget ialah ya nih. Apalagi pengirimannya bisa pakai sistem COD sampai ke depan pintu rumah kita bos. Keren kan? Kerennya lagi, timnya Mas Jeffrey dijamin fast respon dari pagi sampai malam. So, kalau mendadak butuh HP atau laptop, kontak langsung aja via WA atau DM Instagram-nya. Sekarang market kita yang paling besar itu sebetulnya orang-orang yang nonton konser sebetulnya. Yang K-popers lah paling banyak lah. Karena kan hampir tiap minggu kita ada event, mereka ada event. Dan mereka kan kayak misalnya di GBK dari tribun yang paling atas. Tapi pengen zoom-nya paling maksimal kan, ada fancam segala macem. Mantap kan? Langsung auto keren kalau berangkat konser bekalnya HP boba. Tapi ternyata nggak cuma si Apple Kroak yang disewain Mas Jeffrey lho. Mau sewa smartphone, laptop, iPad, atau tab? Sikat! Atau para gamers mau sewa PS5, VR 2? Gaskun! Atau kepepet mau syuting konten? Rangkaian kamera siap diangkut. Pokoknya mah di sini semua tersedia lengkap kap kap kap. Pengen tahu nggak berapa tarif sewanya bos? Catet ya, laptop mulai dari Rp50.000an, HP Android mulai dari Rp40.000an, Nah kalau iPhone, start di Rp100.000an. Tuh, tarif sewanya masuk akal banget bos. Jadi aman banget buat kantong kita yang kadang suka ngambak kalau ketemu bareng mahal. Eits, tapi ingat ya, kalau udah kelar ya kudu dibalikin sesuai jadwal. Jangan terus drama yang aneh-aneh. Ada customer yang sewa, cat di kita, terus pengen banget buat sewa, terus dia nggak dapet karena stok habis. Abis itu dia kirim selfie, muka dia sendiri nanti. Ada yang bermasalah juga, biasa lah ya, yang nggak balikin dengan kayak alasan-alasan ada nikahan lah, ibunya kenapa lah, bapernya kenapa, macam-macam lah sih. Wah, pada kreatif nih ngelesnya. Haha, please deh ya, kreatifnya jangan jadi negatif gini. Tapi bisnis ini ternyata emang beneran cuan bos. Aliran dokunya tuh bikin mupeng loh. Kira-kira bisa lah satu bulan kita beli mobil mewah, bisa gitu. Atau mau beli smartphone yang paling terbaru, 10 biji, 20 biji juga bisa. Yang pasti ratusan sih. Mama Mia, cuannya grojokan nih. Jadi mulai sekarang bos, kalau ada temen minjem sesuatu, lihatin deh, jangan-jangan bisa jadi peluang buka persewaan nih. Bisnis Mas Jeffrey jadi makin lancar jaya, karena tim kerjanya juga oke punya. Pada jago mengoperasikan aneka jenis gadget pastinya. Terus rajin juga bikin konten promo yang memikat calon pelanggan. Makanya orderannya ngebut, nggak pake rem. So, butuh gadget buat eksis, atau perangkat canggih buat kerja? Nggak usah beli bos, sewa aja. Nah gitu bos, jadi kalau mau bisnis, yang penting kita itu harus berani mulai, sama takut gagal, biar perencanaannya mateng banget. Dan pas udah jalan, jangan kaget kalau banyak banget masalah-masalah, tantangan-tantangan yang harus kita hadepin. Jangan panik, pasti bisa selesai, karena bisnis itu harus cuan bos. Terima kasih. Terima kasih.